Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dapun Mulifa di Mulifa Channel Tanah Minang berapa hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja Istilahnya Mujua sepanjang hari Malang Saki Jokmato Sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Barat terendam banjir Bahkan 3 orang dinyatakan meninggal dunia dan 9 orang hilang di Kabupaten Persisir Selatan Selain itu beberapa daerah juga dilanda bencana tanah longsor akibat cuaca ekstrim ini Hampir seluruh Sumatera Barat terdampak bencana ini Peristiwa itu karena disebabkan hujan dengan intensitas tinggi melanda beberapa wilayah sejak kemarin Ada pun wilayah terdampak yang pertama ialah Kota Padang 6 kecamatan terdampak banjir yaitu kecamatan Lubuk Begalung, Nanggalung, Lubuk Kilangan, Kota Tangah, Padang Utara, dan Padang Timur Peristiwa longsor terjadi di Lubuk Paraku yang mengaktibatkan akses jalan terhambat Pendataan dan evakuasi masih dilakukan oleh BPBD, Kota Padang, dan Tim Gabungan Setempat hingga saat ini Dan lokasi selanjutnya di Kabupaten Pasaman Barat Sejumlah jalan di Kabupaten Pasaman Barat terputus diakibatkan terendam banjir Selain itu banjir juga sebabkan satu jembatan putus di kecamatan Balinka Dan satu unit rumah hanya terbawa arus di kecamatan Ranah Batahan BPBD, Kabupaten Pasaman, dan Tim Gabungan terus mengupayakan penanganan darurat bencana hingga kini Info terakhir dari Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNBB Dari Kabupaten Pasisir Selatan BPBD setempat melaporkan 3 orang meninggal dunia dan 9 orang dinyatakan hilang Akibat bencana banjir dan longsor ini Sekitar 20.004 rumah warga terdampak Peristiwa itu turut membuat 45.868 masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman Tim gabungan masih berada di lokasi melakukan penanganan dan bersiaga sampai saat ini Banjir juga terjadi di Kabupaten Kepulon Mentawai Tepatnya desa Saurinek, kecamatan Sipora Selatan Selain itu tanah longsor melanda desa Bosua yang juga berada di kecamatan Sipora Selatan Hingga kini BPBD Kabupaten Kepulon Mentawai Masih melakukan penanganan dan berkoordinasi dengan aparat setempat Peristiwa serupa juga melanda wilayah Kabupaten Padang Pariaman Banjir ini terjadi di kecamatan Lubu Aluang 2 x 11 kayu tanam, Batanganai, 5 koto, Sungai Limau, Sitonga, Limau Koto Timur Anam Lingkuang, 2 x Sabaleh Anam Lingkuang dan Nansabari, Sungai Geringgiang, 7 koto, Limau Koto, 7 koto Patamuan Ulaan Tapakih, tanah longsor terjadi di kecamatan Lubu Aluang 2 x Sabaleh, kayu tanam, 2 x Sabaleh, 6 lingkuang, Batanganai, Sungai Geringgiang, Limau Koto, Sungai Limau Limau Koto Timur, 7 koto Patamuan BPBD Kabupaten Padang Pariaman lakukan pendataan dan evakuasi di lokasi terdampak BPBD Kabupaten Agam melaporkan banjir yang sempat genangi rumah warga dan ruas jalan di kecamatan Palembayan sudah mulai surut Selain banjir, dilaporkan terjadi tanah longsor di dua titik Antara lain di kecamatan Malala yang menutupi ruas jalan kabupaten dan di kecamatan Tanjung Raya Tim gabungan masih berada di lokasi melakukan penanganan Kalau wilayah Solok juga terdampak banjir, sama seperti yang lainnya Sebanyak 20 unit rumah warga terendam banjir juga 24 kepala keluarga atau 95 jiwa terdampak BPBD setempat lakukan evakuasi dan koordinasi dengan pihak terkait Selanjutnya di kota Pariaman, satu rumah warga tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras yang disertai angin kencang Di kabupaten 50 kota terdapat satu unit rumah rusak berat, dua unit rumah rusak ringan, satu majid rusak ringan, satu unit puskesmas rusak ringan, dan sejumlah sawah dan kolan ikan di kecamatan Situjua Lima negari terdampak Sementara itu, empat unit rumah di Negeri Situjua Batua juga alami kerusakan ringan pasca banjir bandang BPBD setempat dan tim gabungan saat ini melakukan pembersihan material Sementara itu, BMKG mengeluarkan peringatan dini Puas pada potensi hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari di wilayah Kabupaten Pasaman Barat Pasaman, 50 kota, Baikumbu, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Sejunjung, dan sekitarnya pada Sabtu besok Peringatan dini serupa juga dikeluarkan untuk hari Minggunya Pada wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sejunjung, Namas Raya, dan sekitar Jadi bencana ini semoga saja cepat selesai Dan bagi yang terdampak diberikan kesabaran Kita hanya bisa mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut Semoga masyarakat Sumatera Barat tidak berputus asa dan tetap semangat Serta lebih dekatkan diri kepada sang pencipta Dan untuk para pejabat Sumatera Barat Semoga diberi kemudahan dalam menyelesaikan persoalan ini Ayo bersama-sama kita doakan Semoga Sumatera Barat menjadi indah seperti sediakan Sampai disini perjumpaan kita Seperti biasanya Majulah Menangkabau, Majulah Indonesia Bersama saya Dapat Mulifa Selalu di Mulifa Channel Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb